Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan dugaan penyebaran HOAX tentang ketindak netralan aparat kepolisian dalam pemilu 2024. Polda menerima laporan dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dengan terlapor adalah Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Hicaksono. Di mana dari ke-6 pelapor dimaksud melaporkan dugaan tindak pindahan yang terjadi. Yang juga dilakukan dengan terlapornya adalah saudara AW terkait dengan kesangkaan pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pendana. Terkait dengan itu, lapor telah dilakukan klarifikasi atas laporan yang dikuat di kantor SPK Tim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subinsider Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Fikri Fakrudin menerangkan pernyataan Aiman Hicaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid. Sehingga Fikri menilai mantan jurnalis itu telah menyebarkan berita bohong atau hoa. Secara terpisah, Aiman memberikan tanggapan soal ketidak netralan polisi dalam pemilu 2024. Aiman mengaku bukan polisi yang tidak netral dalam pemilu melainkan Oknum. Dengan pelaporan saya, saya ingin memberikan informasi sebagai berikut. Ada banyak pemberitaan dan juga info-info di luar sana yang tidak tepat. Saya ingin meluruskan. Pertama, saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi Oknum saya buktikan pada video yang dijadikan dasar pelaporan saya. Bahkan di dalam video tersebut juga, saya jelaskan bahwa banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Jadi kalau masih dilaporkan, tentu ini menjadi pertanyaan. Terima kasih telah menonton!